Ya makanya dengan tata putih, luar sadar nakal. Tapi nakal yang baik bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan gak harus dosa. Seperti anak kecil, main-main itu. Tuh bucah kok nakal, padahal anak kecil main itu haram. Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ini ibunya yang bentak, rewet itu. Karena ibunya orang yang sudah murallah, sudah tua, salah lantah itu bener. Kalau anaknya, main-main aja juga. Sebenarnya biasanya ada nakal, lucu. Lucu, 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 lucu. Semoga tidak meju. Harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata ibunya, mau apa yang luar biasa? Malah gue malah mencana tabungan. Bapaknya marah, putang, kuras tabungan. Tentanya, senakal-nakalnya, anak itu itu nakal orang tuanya, itu pasti. Karena ini sudah kena TikTok, sementara anak-anak belum kena. Tak pernah punya tamu, karena jitra bersih, itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu putus sama dia, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus. Marah. Tak marah, rampahnya tamarin. Yang susah itu kamu bentak. Kalau anak kecil itu kena diskon, profi, alkohol, amat salasin. Di antara aturan Islam apa, tidak ada keharusan bagi tiga orang. Satu, anak kecil sampai balai. Dua, orang tidur sampai bangun. Ketiga, orang tidak. Artinya, anak kamu itu udah kena TikTok untuk sopan sama dia. Kamu yang kena TikTok oleh sopan sama anak-anak. Ini adat Jawa itu kadang liru. Jadi, orang-orang itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib. Sopan, nggak apa-apa ada kamu naik anak kecil. Asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat, sujud itu Hasan Hussein itu naik. Toro Jawa, Nabi itu tidak hitung paham. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, nggak berani. Sampai sohabat itu. Ada yang ngomong, ini Nabi sujud, lama sekali ya, siapa. Jadi, kita punya riwayat itu ya baru kayak sohabat yang agak nakal. Semuanya itu nunjuk. Tapi, baru di atas rata-rata ada sohabat yang berat-rata, ngomong. Gakal, ini sujud, gak kalau lama. Barokannya itu ditemukan riwayat. Oh, Allah betulnya itu. Karena Hasan itu naik di atas kubungnya, Pak. Nabi, nanti kan ada yang ngomong, riwayat ini tidak ditemukan. Barokannya ada yang ngomong, mungkin. Kalau sekarang mungkin semua lejit, ngomong. Karena sekarang jarang yang busuk. Kalau dulu ada satu yang dibelakang. Setelah itu, Nabi memberi perjelasan. Saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum. Tapi ada yang dibuat saya tak biarkan sampai dia puas naik. Sehingga dia turun bagi saya. Filosofiknya apa begini? Anak kecil, satu, udah kenal hitam. Dua, jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan membentak. Putu, wana baya sholat, diganti. Maka sholat menjadi trauma. Bara-bara sholat berasal membentak saya. Lama-lama anaknya trauma dengan sholat. Karena jangkut problem. Makanya saya termasuk iya yang gak berpendapat. Anak kecil gak boleh dimedit. Seringkan anak kecil dimedit. Saya termasuk sebut itu tetap boleh. Kalau dibentak dimedit. Maka dia trauma dengan menjik. Pengusaha pemenjik dibentak. Lagi pula kadang-kadang orang itu gaya-gaya nantok. Wah, ngurang-ngurang khutbah. Ngurang-ngurang itu. Pasal kalau gak dirapain anak-anak malam juga tidur. Kita kan gak bisa menjahatkan. Kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di medit, di bangkit karoke.